Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalat Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi ajama'in Amma ba'du Para jama'ah Yang berbahagia Pada pertemuan ini Ada kisah nyata Yang perlu saya sampaikan Di dalam pertemuan ini Yang insya Allah Kisah ini kalau kita Hayati, pahami Akan memberikan taulat Dan bagi kita yang luar biasa Suatu saat Saya mengamati Seorang juru parkir Juru parkir ini luar biasa Dalam melayani Orang yang baru datang Yang otomatis mereka akan membawa sepeda motor Ketika ada sepeda motor Juru parkir ini Dengan ramah Dengan ramah Dengan tersenyum Mereka memposisikan sepeda Para orang yang datang Ke tuku tersebut Diambilnya diposisikan dengan yang baik Ini luar biasa menurut saya Ini luar biasa menurut saya Soalnya orangnya ramah Tamah Suka bergurau Sehingga orang yang lainnya Yang menggunakan jasa Jasa parkir ini Merasa senang Dan Kelebihan yang luar biasa Tukang parkir ini Tahu diri Ketika orang memberikan uang parkir Taruhlah yang biasanya Uang parkir seribu Ketika orang memberikan Uang parkir dua ribu Atau lima ribu Pasti Disusui Pasti ada kembaliannya Intinya adalah Saya mengamati Dari tukang parkir tersebut adalah Ahlaknya luar biasa Sopan Luar biasa Akhirnya suatu saat Karena saya penasaran Apakah Dengan Kesopanannya Ke ahlaknya yang luar biasa Apakah pengaruh pada pendapatannya Akhirnya saya tanya Mas Mohon maaf mas Saya sudah berhari-hari Mengamati sambian Saya salut Saya kagum Dengan ahlak sambian Luar biasa Dengan penasaran ini Saya mau tanya kesambian Sebelumnya saya mohon maaf Mungkin ini privasi kalian Tapi ini penting bagi saya Kira-kira mas Pendapatannya Berapa mas Sambian dari parkiran ini Soalnya saya melihat Orang Tidak ada satupun orang yang tidak ngasih uang kesambian Semuanya ngasih Bahkan Ada orang yang memberikan uang Baribu Bahkan ada yang lima ribu Tapi sambian disusui Tapi orang tersebut tidak mau Menerima pengembaliannya Dengan tersenyum malu-malu Tukang parkir ini Mengatakan Kalau rami mas Ini warung kikil ini Yang saya stand by disini Ini mukanya jam 4 suri Sampai jam 8 sudah nutup Sudah habis Memang ini warung rami mas Ya kira-kira berapa Saya bisa Mendapatkan Keuntungan Dari tukang parkir ini 75 ribu Sampai 100 ribu Luar biasa Kalau 100 ribu Dalam satu pulang kan Sudah 3 juta Pagawai negeri bisa kalah Dengan penghasilan tukang parkir ini Kejadian ini nyata Terjadi di Jember Berapa tahun yang lalu Paling tidak tahun 2013-2014 Berapa tahun yang lalu Lama Akhirnya Saya merenung Ternyata Ahlak yang kita miliki Perilaku yang kita miliki Ini berdampak kemana saja Termasuk berdampak Kepada Pada ekonomi orang tersebut Sehingga Wajar Rasulullah mengatakan Bahwasannya Ahlak itu penting Bahkan Paling penting dari segalanya Termasuk ilmu Yang terpenting adalah ahlak Sampai Rasulullah mengatakan Satu hadisnya Sebaik-baik manusia adalah yang baik budi pekertinya Jadi Sekali yang dilihat oleh manusia Yang dilihat oleh mata manusia adalah perilakunya Ketika perilakunya menyenangkan simpatik Orang pasti akan tertarik Oleh kaya itu Dalam kesempatan ini Saya tegas Bahwasannya dalam kehidupan ini Aspek-aspek yang terpenting dalam diri kita adalah Perilaku kita Perilaku kita Ahlak kita Marilah Dari kisah ini Kita ambil hikmah Bahwasannya Tukang parkir itu Untuk mencari Nafkah Mencari rezeki Tidak bermudal dan apapun Dia tidak pinter Dia tidak punya modal ekonomi Tidak ada biaya Dia tidak tampan Tidak berpetampilan yang Yang pada umumnya Tapi yang dia andalkan adalah Ahlaknya Dengan ahlak itu Hanya berdampak kepada ekonomi dia Luar biasa Sekali lagi saya katakan luar biasa Mari kita tolau dani Kita mentoladani seseorang Bukan siapa orang itu Tapi apa yang dilakukan Apa yang dikatakan Kalau itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Mari kita tolau dani bersama-sama Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Kisah yang saya sampaikan ini Bisa menjadi inspirasi kita Untuk merubah Ahlak kita Menjadi lebih baik Lebih baik Dan lebih baik terus Sekian Atas perhatiannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh